oke mas bro kembali lagi dengan channel youtube ariad medica kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan autoclave 18 liter plus timer ya syafet syafet ya jadi jangan lupa subscribe like and comment ya Hai gak perlu lama-lama Oke langsung saja nah ini Hai ini alatnya Hai ya kemudian sebelum digunakan kita tutup dulu nih kramnya putar ke kanan ya agar nanti air tidak bocor dan tidak mengalir dari keran ini ya oke nah kemudian kemudian kita isi air ini ya kita isi air nah ini dalamnya kita isi air 1,5 liter ya nah ini sepatah sini oke karena ini karena eh sterilisasi akan menghabiskan sejumlah sebab akan menghabiskan sebagian sejumlah air sejumlah air air yang ada di dalam ini ya oke terus kemudian kita masukkan ini nah kita masukkan dulu nih nah ini nah kita masukkan nah ini pasin ini pasin suwe sesuwe oh ini nih nah ini piringannya kita masukkan ya oke nah dan kemudian alat yang akan disterilkan misalnya nih ada nerd bacon sama gunting-gunting dan lain sebagainya ya nah kita masukkan dulu nih ya oke nah setelah itu kita tutup nah kita tutup ininya nah ini ini selangnya kita masukkan ke sini ya nah nah ini nah ini caranya oke pasin semuanya dan kita kunci ya nah ini kita tutup kita kencangkan bautnya ini semua dan 6 ini ya oke nah nah kalau sudah dikencangkan kalau sudah ditutup semuanya ya oke kalau sudah itu semuanya nah kita nah kemudian nah kemudian kita colokkan ini kabel powernya ke saluran listrik oke nah nah kita colokkan nah kalau sudah ya kemudian kita nah kita tekan ini saklar pemanasnya ya saklar saklar prapanasnya kita nyalakan kita tekan nah ini lampu akan menyala ya 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 dan kemudian ini ada dua temperatur kontrol ya ini ada timer kemudian ini ada eh temperatur kontrol ya nah kita nyalain ininya nah kita nyalain timernya ini saklar timer nah kita nyalain dan kemudian kita kita atur ini atur 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 tekanan eh temperatur kontrolnya kita atur ini daya tekanannya kita putar ya ya kita putar ya kita putar oke kemudian timernya kita putar juga ke angka 15 nah kita putar ke angka 15 nah kemudian ini kita eh putar ke putar tekanan ini sampai 100 sesuai sesuai tekanan yang kita inginkan misalnya standarnya itu 121 ya 121 derajat ya nah kemudian 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 kita tutup kita tutup ini katupnya proses pemanasan sudah mulai ya nah uap akan keluar dan kita tutup ini katupnya nah kalau sudah jarum tekanan udara kita ini akan menunjukkan sesuai eh sterilisasi yang kita inginkan ya oke nah kalau sudah nah kalau sudah kemudian eh kita matikan ini nah kalau sudah kita matikan saklar prapanasnya ya kemudian ini saklar timernya nah kita matikan tunggu sampai dingin ya nah ini jarum tekanan udara akan eh berputar ini ke angka 0 ya nah kalau sudah angka 0 kemudian kita buka ini tutup kuncinya ini nah ini kita buka kita buka semuanya ada 6 ini tutup kuncinya nah bentar ke bentar ke kiri ya nah nah kita buka semuanya ya nah kemudian ini kita katupnya kita buka juga oke biar keluar uap-uapnya nah kalau sudah dingin nah kita tinggal ngambil alat-alat yang mau disterilkan oke siap oke sampai disini dulu cara menggunakan autoclav 18 liter plus timer ya sahabat-sahabat ya jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat selalu sip sampai jumpa di di di